Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arman Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini saya membahas informasi seputar Microsoft Teams. Jadi ini aplikasi atau software yang diluncurkan bebarengan dengan Windows 11. Dan ini menggantikan dari Skype yang sudah saya bahas kemarin di video Windows 11 tanpa Skype ini. Ini fitur lengkapnya, bisa ditonton untuk yang versi Skype-nya. Dan akan digantikan dengan Microsoft Teams. Jadi ini bisa dilakukan untuk melakukan panggilan, obrolan, untuk rapat. Dan bisa untuk berkolaborasi atau mengerjakan sesuatu dengan tim. Jadi ini basicnya dari Microsoft Office. Yang dikembangkan supaya ada fitur untuk panggilan. Bisa untuk rapat dan bisa untuk mengerjakan bersama-sama. Jadi di sini ada beranyak sekali produk dari Microsoft Teams ini. Ya sudah dari namanya Teams yaitu untuk berkelompok. Ini bisa untuk rapat online, konferensi video, share layar, share screen. Atas belakang custom dan acara virtual. Di sini sudah bisa menukung. Jadi gambar itu disatukan dalam satu tempat. Dimenggunakan software sehingga bisa tampil seperti di podium. Di bioskop. Dan ini bisa juga digunakan sebagai panggilan. Voice over internet. Bisa juga PBX, panggilan video, telepon bisnis. Dan bisa untuk pesan instan, berbagi file, kolaborasi, dan perangkatnya. Perangkat Teams, ruangan Teams. Dan untuk aplikasi. Bisa untuk aplikasi rapat. Aplikasi dan alur kerja. Dan yang ini untuk produk rapat online. Seperti ini gambarannya. Bisa untuk konferensi video, acara virtual. Konferensi audio. Perangkat rapat. Ini untuk acara virtualnya. Ini untuk share screennya. Ini ada audiensnya. Jadi gambarnya itu diolah dengan software. Sehingga bisa di podium seperti ini. Disatukan. Jadi kedepannya. Acara online itu. Bisa lebih menarik. Tidak membosankan. Ini untuk konferensi audio. Seperti ini. Konferensi audio. Bisa juga dari banyak mic. Untuk berangkat rapat. Dan ini ada program yang ditawarkan. Jadi sebelum adanya rapat. Ada notifikasi untuk semua orang bisa mengetahui informasi yang terbaru. Bisa mengundang tamu eksternal untuk bergabung. Ada akses notula. Dan rekaman rapat sebelumnya. Karena ini basicnya dari Microsoft Office. Yang dikembangkan supaya ada fitur video call. Bisa berbagi file. Dan yang lain-lainnya. Dan selama rapat ini. Bisa mulai rapat. Dengan cepat menggunakan ruangan Microsoft Team. Dan aktifkan video. Bisa berbagi konten. Bisa membuat rekaman. Dan setelah adanya rapat. Bisa dibagikan rekamannya tadi. Bisa dilakukan obrolan dengan peserta. Dan dicatalkan rapat berikutnya. Jadi pekerjaan kita itu akan ter-record secara baik. Dan tidak ada yang tercecer. Dan ini untuk yang panggilan suara dan video. Seperti layaknya aplikasi panggilan video dan suara. Ini panggilan dari Teams Outlook atau perangkat seluler. Dan lakukan dan terima panggilan telepon. Bisa juga dari telepon yang konvensional. Jadi ini bisa menikmati panggilan yang canggih dan aman dan handal. Bisa terproduktif. Bisa kelola panggilan telepon cloud dengan mudah. Terhubung tanpa masalah. Kelola secara pusat. Bisa menjawab otomatis. Jadi jawab panggilan masuk dan alihkan dengan mudah keantraannya. Sesuai dengan menggunakan sistem telepon berbasis cloud. Dan bisa mengatur parameter untuk mengalihkan panggilan menurut zona waktu, bahasa, atau ketersediaan. Dan bisa terintegrasi pusat kontaknya. Dan ada juga paket panggilan Microsoft Teams. Bisa pesan suara cloud. Perangkat bersertifikasi Microsoft Teams. Bisa antara yang panggilan, perekaman, kebatuan cloud. Ada konferensi audio, koneksi operator. Dan ini untuk yang pesan instannya. Untuk mengirimkan pesan, bisa mengirimkan file. Seperti ini. Kita akan mengirimkan Excel. Tinggal kirim saja. Terhubung langsung. Jadi kita bisa langsung melakukan panggilan video. Perbagikan layar. Dan bisa sambil chat juga. Bisa juga untuk mengirim email. Jadi karena ini sudah terintegrasi. Jadi mengurangi kesemperawutan dalam email. Buat tim Anda tetap fokus. Jadi bisa mengelola percakapan file dan aplikasi di satu tempat. Agar tim tetap terhubung. Jadi ini merupakan gabungan dari produk-produk Microsoft. Kan sebelumnya ada untuk email itu ada Outlook. Ada Microsoft Office 365. Jadi ini digabungkan semuanya menjadi satu. Namanya Microsoft Teams. Dan ini hadir di Windows 11. Sebagai pengganti Skype. Dengan fitur Microsoft Teams ini. Bisa menggunakan percakapan dari mana saja. Bisa bekerja sama secara real-time. Kelebihannya. Jadi bisa mengerjakan. Dari Office ini. Microsoft Office. Dan bisa sambil chat juga. Dan masih banyak lagi fitur-fiturnya. Bisa add sebutan. Biasanya kita ketika chat. Meng-text siapa. Add siapa. Lalu kita kirim akan terpult. Di situ namanya. Bisa tipe postingan. Bisa pengeditan teks yang kaya. Bisa terjemahan obrolan. GIF dan stiker. Pemberitaan prioritas. Untuk terjemahan obrolan ini. Sudah. Tersedia juga. Tapi versi beta di Skype. Dan ini bisa. Bekerja di mana saja. Dengan perangkat Microsoft Teams. Dan. Untuk meningkatkan. Kualitas. Panggilan video. Bisa menggunakan headset. Bisa telepon speaker. Kamera web. Ruangan Teams. Dan yang lain-lainnya. Untuk. Mendapatkan kualitas yang tinggi. Dan ini cocok sekali. Untuk. Aktivitas pekerja dari rumah. Bisa kita pindahkan juga. Ruang rapat. Ke rumah. Bisa untuk. Aktivitas pendidikan. Bisa untuk aktivitas lain. Kesehatan. Dan yang lain-lainnya. Ini perangkat yang mendukung aplikasi atau software dari Microsoft Teams ini. Banyak sekali. Brand-brand terukamuka sudah. Dapat menjalankan Microsoft Teams ini. Dan ini. Untuk versi advance-nya bisa digabungkan dengan aplikasi yang lain. Untuk memaksimalkan kerja Microsoft Teams. Dan ini daftarnya gratis. Namun apabila ingin fitur yang advance-nya dikenakan biaya. Jadi untuk yang Microsoft Teams-nya gratis. Tanpa komitmen. Untuk yang terintegrasi dengan Microsoft 365. Dikenakan 39.100 rupiah per bulan. Per pengguna. Dan minimal komitmennya 1 tahun. Dan untuk yang bisnis standar. Microsoft 365. 156.400 per pengguna per bulan. Dan minimal komitmennya tahunan. Dan ini. Untuk yang gratis ini. Fasilitasnya untuk penyimpanan cloud. Operolan rapat online. Langsung. Dalam satu aplikasi dan gratis. Dan apabila yang berbayar tadi. Ada aplikasi tambahannya. Ada Teams Exchange. OneDrive untuk penyimpanan. Ada SharePoint. Dan ini untuk yang bisnis-nya tadi. Ada Excel. PowerPoint. Publisher. Word. Dan Access. Dan ini. Nanti linknya saya sertakan di deskripsinya. Agar bisa dibaca. Jadi durasi maksimal rapat ini. 60 menit. Lebih lama dibandingkan zoom. Zoom sekitar 40 menitan. Yang gratisnya. Ini bisa 60 menit. Ini bisa lebih lama. Dan ada fitur-fitur lainnya. Fitur standarnya. Ada juga. Yaitu seperti share screen. Bisa. Kapasitas persertanya bisa banyak. 100 perserta tuh ya. Sudah lumayan banyak sekali. Dan ada rapat terjadwal. Dan ini untuk maksimal penggunanya. 500 ribu. Sudah banyak sekali. Ada akses tamu. Ada pencarian dan pesan. Ombragan tak terbatas. Ambilkan file. Bisa sampai 2 giga per pengguna. Bisa. Penyimpanan file. 10 giga untuk seluruh tim. Dan bisa kolaborasi real-time. Di aplikasi office. Buat Excel dan PowerPoint. Dan 250 ribu layanan. Dan aplikasi terpadu untuk Teams. Dan disini tentu saja yang ditawarkan. Untuk keamanan data. Ada enkripsi data Microsoft Teams. Saat data tidak aktif. Dan dalam transit. Ini lebih penting lagi. Dan ini bisa dicoba yang gratis dulu. Apabila ingin menggunakan fitur yang lebih lanjut. Bisa menggunakan. Yang bisnis basic. Maupun bisnis standar. Dan itu saja pembahasan saya. Seputar. Microsoft. Teams ini. Sebagai pengganti dari Skype yang hilang. Dari. Instalan awal. Windows 11. Dan itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada. Yang ingin didiskusikan. Silahkan tuliskan kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Walaumatollahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.